Welcome to my channel, don't forget to subscribe, thank you Tunggu 3 harian, tunggu 4 hari, 5 hari, semakin lama semakin bagus Karena mempercepat pertumbuhan akarnya Karena kenapa saluran ataupun nutrisi itu sudah menumpuk disini Baik mendekat kita akan coba mengerat ini ya Nanti bisa dijelaskan lebih detail Nah, ini kita kerat Ukurannya nggak usah terlalu besar Sekitar 1 cm, 1,5 cm seperti itu Nah, kita kerat Setelah itu kita kupas ya Nah, kupasnya ini bisa pakai tangan juga bisa sih Kalau sudah, apa namanya Sayatannya itu sudah mengenai kebatangnya Nah, habis itu dikerik Sampai, apa namanya ya, kalus ya Apa namanya sih? Apa namanya pak? Sampai, ini apa? Kambiumnya Kambiumnya, nah kambium maksudnya Kambiumnya itu sampai udah tinggal batangnya aja Nggak ada yang nyambung Nah, ini nanti tunggu sekitar 3 hari Kalau saya sih sarankan 1 minggu Itu bisa lebih cepat Nanti kita akan lihat hasilnya Di rumah sudah ada Itu saya tinggal ini selama 1 minggu Setelah 1 minggu baru kita potong Terus habis itu kita tancapkan Itu lebih, apa namanya ya Tingkat keberhasilannya itu sekitar 99% Itu sudah hidup ya Dan di rumah itu umurnya baru 5 hari Akarnya sudah penuh Nanti kita bisa lihat Dan di sini saya ingin mengerat Ini 1 Terus per mata tunas nantinya Nah, di sini 2 mata tunas Karena ini tunasnya agak panjang-panjang ya Jadi kita akan kerat lagi di sini Ini buat teman-teman yang punya Pohon tin di rumah ya Bisa dipraktekkan cara ini Karena cara ini sangat praktis sekali Daripada kita mencangkok Kita harus menunggu lama Apalagi di musim hujan Itu mencangkok sekitar 2 minggu 3 minggu itu baru ngakar Karena memang media itu Beda di musim hujan dengan musim panas Kalau musim panas sekitar 3 minggu 2 minggu sudah mengeluarkan akar Di sini kita cangkok Coba kita lihat di sini Ini basah banget Karena memang di musim hujan ya Medianya juga media yang tidak Menahan apa namanya Menahan air Tapi musim hujan Hujannya di sini itu sehari Hampir 1 kali ya Istilahnya tiap hari hujan gitu loh Dan itu menyebabkan Cangkoan kita lama untuk berakar Oke ini lagi di kebun teman-teman Jadi anginnya kemana-mana ya Jadi semoga ya Semoga saja suaranya ini kedengeran nantinya Oke ini kita tinggal selama 1 minggu Dan langsung saja kita transfer ke rumah Langsung ya Oke let's go Oke guys kita sudah di rumah Dan kita akan melihat hasil Daripada setekan yang sudah kita buat Istilahnya kemarin-kemarin Sudah saya praktekkan Dan alah hasil Membuahkan hasil yang 99% Itu jadi Dan kita lihat Di sini ada brown turkey Ya ini kemarin Saya keratnya itu sudah hampir 1 bulanan ya Dan ketika 1 bulan Terus saya pindahkan ke polybag seperti ini Lalu akarnya seperti ini Ya kita lihat akarnya seperti ini Itu umurnya sekitar 1 minggu 1 minggu setelah tancap ya 1 minggu setelah di setek Nah tunasnya juga sudah tumbuh Ya Terus ini ada negron Kita lihat dari atas dulu Dari atas ini tidak Apa namanya Tidak kering dan tidak Apa namanya Busuk dan lain sebagainya Menurut saya Kalau sudah seperti ini Kayaknya stuck gitu loh Istilahnya Tapi kalau kita lihat di bawah Ini akarnya sudah muncul Kita lihat di sini Ini akar Ini akar Dan di sini juga akar Ini umurnya juga 1 minggu 1 minggu setelah ditancapkan Dan itu super banget ya Kalau menurut saya Terus di sini Dia memang tidak menampakkan akar Ini varian LSU Tapi dia menampakkan tunasnya Ini juga umurnya 1 minggu Saya sudah yakin Kalau di dalamnya ini Sudah berakar Kalau coba kita buka sebentar Ya semoga ini Tidak rusak nantinya Karena memang Apa ya Kalau sudah kayak gini itu Kita belum bisa lihat Coba kita lihat Ini ada akarnya Dan Ya Di sini sudah ada akar Di sini juga sudah ada akar Nah Kita bisa lihat di sini juga ada akar Ini umurnya baru 1 minggu guys Enggak lebih dari 1 minggu ya Oke Dan Itulah cara Memperbanyak pohon tin Dengan cara stack Dan Ya Teman-teman harus nonton video sebelumnya Jadi jangan skip-skip Pohon video ini Ya Video sebelumnya Sebelum Istilahnya sebelum sampai ke sini lah Maksudnya gitu Oke guys Terima kasih Mungkin itu saja tips dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau bila rame Karena di sini di pinggir jalan Jadi ya haram maklum Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan Salam Vic Lover Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax